Seberapa banyak sih orang atau organisasi gitu ya yang mengimplementasikan ITIL dalam organisasi? 500 perusahaan yang masuk ke dalam Fortune Magazine itu 87% ya itu menggunakan ITIL sebagai framework yang mereka pakai untuk delivery layanan IT-nya. 87%? Tinggi sekali ya. Nah kalau bicara langkah nih ya, kalau organisasi atau perusahaan dia pengen ITIL nih. Sebenarnya langkahnya gimana sih step-stepnya gitu loh? Macem sih, ada beberapa organisasi yang fokusnya adalah saya ingin melakukan efisiensi terhadap layanan IT. Karena ITIL memang secara terbukti memang dia decrease sampai 47% cost efisiensi untuk layanan. Halo rekan-rekan Ati Profesional, selamat datang di acara IT's Pros Hub. Bersama saya Aris Tiyadi, kita akan membahas topik-topik seputar teknologi informasi terkini. Oke selamat datang Mas Arvan di IT's Pros Hub. Halo Mas Adi, akhirnya kesini juga ya. Akhirnya diundang juga. Diundang dong pasti, ini kan ekspertnya. Oke, Mas Arvan, kita kali ini di IT's Pros Hub kali ini kita akan membahas tentang layanan IT. Nah layanan IT ini jadi masalah ketika memang sudah organisasi itu semakin besar gitu ya. Semakin besar dan semakin kompleks masalahnya gitu ya. Nah sebetulnya sebelum kita kesana mas gitu kan, saya mau tanya-tanya tentang framework, salah satu framework untuk layanan IT gitu ya, IT Service Management, ITIL nih mas. Nah boleh mas dijelaskan sedikit mas tentang apa sih ITIL itu mas? Oke, ITIL itu adalah information technology, infrastructure library sebenarnya. Dia adalah framework yang udah lama banget Pak sebenarnya, dia hampir sekitar 30-40 tahun itu eksis ya. Terus pertanyaannya adalah isinya apa di dalam ITIL itu? ITIL itu sebenarnya adalah framework yang berisi best practice bagaimana cara kita untuk mengelola layanan IT di dalam organisasi. Supaya kita bisa mendeliver value layanan tersebut ke users misalnya, baik itu internal ataupun eksternal dalam hal ini. Oke, kenapa ITIL mas? Ya kembali lagi, bisnis itu kan kalau kita lihat itu dengan level yang berbeda-beda misalnya. Implementasi teknologi di dalam organisasi itu saya rasakan itu sesuatu yang sekarang itu mutlak ya. Kadang teknologi tersebut itu mungkin kita pakai untuk user internal ataupun juga user eksternal atau bahkan juga bisnis patennya kita. Nah, kalau kita bicara implementasi layanan teknologi di dalam organisasi, kalau kita misalnya mau nyoba sendiri, kita mau ngeracik kita punya framework sendiri, itu kemungkinan besar itu kan resiko salahnya tinggi. Ini tinggi, karena adanya ITIL ini. Bukan cuma salah kali ya, ego gitu ya? Ego kita, karena kita ngerasa bahwa solusi dan cara kita itu benar gitu kan. Iya, iya, iya. Padahal sudah ada framework ITIL yang dia cukup mature loh, udah 30 tahun lebih semisal. Oke, jadi 30 tahun sudah terbukti gitu ya? Sudah is proven sebenarnya. Jadi kalau kita mau nyoba cara kita, ada resiko fail di situ. Tapi menggunakan ITIL, diharapkan kita bisa mendapatkan benefit yang baik dengan penggunaan ini. Oke, Mas dalam kondisi apa, baiknya nih organisasi itu ya baiknya pakai ITIL gitu. Dalam kondisi apa tuh Mas? Kalau ditanya kondisinya apa, mungkin dimulai dari beberapa prinsip yang biasanya ada di dalam ITIL. Nah, salah satunya adalah bicara mengenai organisasi itu sebenarnya maunya ke mana? Ya, kaitannya sama teknologinya dia semisal. Pada saat bicara mengenai layanan, tentu saja ada kebutuhan mereka ingin, saya pengen memberikan layanan yang terbaik buat bisnis misal. IT departemennya pengen memberikan layanan yang baik kepada bisnis, sesuai dengan goal organisasi. Teknologi mungkin bisa menjadi advance value bagi organisasi tersebut. Atau di beberapa organisasi pengen mendapatkan kepuasan customer yang baik berdasarkan layanan-layanan yang dia punya. Jadi kalau ditanya kondisinya apa, biasanya adalah kondisi organisasi yang pengen punya layanan yang baik dan value-nya nyampe kepada user ataupun customer tersebut. Layanannya bagus dan punya goals untuk mendapatkan kepuasan pelanggan. Dan semua itu tentu saja harus inline sama bisnis need. Karena kan mungkin ada beberapa organisasi yang ternyata saya tidak mainnya adalah ke customer semisal. Mereka benar-benar fokusnya adalah untuk meng-inline-kan antara goal bisnis dengan goal IT-nya dia semisal. Oke. Oke. Seberapa banyak sih pemakaiannya nih? Kalau selama Mas Arvan ngajar gitu ya. Seberapa banyak sih orang atau organisasi gitu ya yang mengimplementasikan ITL dalam organisasinya gitu loh. Supaya dapat bayangan nih, ah saya mau belajar ITL nih gitu kan. Tapi apakah layak apa enggak ya? Maksudnya ini satu framework yang digunakan banyak orang atau memang enggak banyak gitu loh. Jadi misalnya ya saya di sini, suatu saat nanti di organisasi lain terpakai atau keterpakaiannya seperti apa gitu loh. Nah makanya pertanyaannya adalah seberapa banyak sih Mas Arvan penggunaan ITL? Kalau bicara mengenai seberapa banyak penggunanya, kita coba lihat dalam skala yang internasional saja. Jadi 500 perusahaan yang masuk ke dalam Fortune Magazine itu 87% ya itu menggunakan ITL sebagai framework yang mereka pakai untuk delivery layanan IT-nya. 87% tinggi sekali ya? Tinggi sekali. Dan itu juga bukan perusahaan-perusahaan yang... Ecek-ecek? Ecek-ecek ya. Karena masuknya adalah ke Fortune Magazine semisal. Dan dengan asumsi bahwa 87% itu implementasi ITL. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa kelihatan ini ngukulnya apakah berhasil atau enggak. Kan dipakai itu belum tentu berhasil kan. Tapi yang kita lihat bahwa sekarang punya banyak kebutuhan orang yang biasanya mengimplementasikan ITL, dia juga melakukan sertifikasi terhadap organisasinya dia. Pakai ISO 200 ribu. Oh, oke. Jadi sebagai suatu framework kalau kita lihat kenapa saya harus percaya pada ITL? Kenyataannya adalah ITL dipakai sebagai referensi pada saat pembuatan ISO 200 ribu. Oh, oke. Jadi kalau mungkin Mas Hari lihat kayak di lapangan kita ketemu sama perusahaan yang dia memberikan label ke dirinya adalah saya sudah certified untuk ISO 200 ribu. Berarti sebetulnya dia sudah mempelajari ITL? Mempelajari ITL. Oh, gitu. Karena ISO 200 ribu itu berasal dari referensinya adalah dari ITL. Oke. Berarti boleh dibilang kalau banyak perusahaan yang ISO 200 ribu ya paling enggak dia sudah implementasi. Implement secara gak sedar gitu ya. Oke. Berarti banyak juga ya? Banyak. Dan memang it's proven sih Mas sebenarnya. Sebagai suatu framework yang kalau saat ini kita ketemu sama beberapa framework itu kan kadang 5 tahun mereka udah gak dilanjutkan lagi. Tidak ada versi selanjutnya lagi. Tapi itu udah 30 tahun ya? 30 tahun lebih gitu. Dan dijadikan sebagai referensi standar. Coba bayangkan. Sampai ISO itu menggunakan dia sebagai referensinya. Oke. Nah pertanyaannya nih, kalau sebegitu bagusnya ya 30 tahun loh. Betul. Gitu loh. Apa sih yang ada di situ gitu loh? Sehingga itu tuh jadi value yang selama 30 tahun itu dipertahankan gitu. Tentu saja yang namanya ITL sebagai suatu framework bagi saya menjaga relevansi itu sesuatu yang wajib. Pertama ya. Dimulai dari dia keluar itu di 1980 tuh. Dimulai dari ITL versi 1, 2, 3, 3. Dan ada revisi modifikasi di versi yang ketiganya sampai sekarang adalah ITL versi 4. Nah pertanyaannya adalah apa yang membuat ITL di situ tuh cukup menarik untuk setiap versi ini. Biasanya adalah di dalam ITL dia menyimpan berbagai macam prinsip. Semisal pada saat kita mendelivery layanan itu sebagai prinsip-prinsip apa sih yang harus kita lakukan. Semisal dari feeling the value, sisi lain adalah kayaknya sama cost juga, terus juga engagement juga dengan stakeholder semisal. Dan disertai juga best practice, best practice yang bisa kita pakai untuk problemnya kita. Jadi sebenarnya di ITL isinya adalah list of obat sih tentu saja. Sehingga pada saat semisal kita belajar ITL, kita bisa tahu sebenarnya symptom sakit yang ada di dalam organisasi kita itu sebenarnya apa. Dan kita bisa memilih mana best practice yang sesuai dengan kita punya pain tadi, rasa sakit tadi. Kaitannya sama layanan ya, atau kaitannya sama bagaimana IT itu bisa nge-deliver value to the business. Oke mas, di ITL itu ada apa aja mas item-itemnya tuh mas kira-kira? Dia punya beberapa komponen utama sih ya. Pertama adalah prinsip-prinsip yang berkaitan dengan bagaimana delivery layanan tersebut. Kedua kita bicara mengenai service value system ya. Bagaimana kita bicara, kalau saya ingin mendelivery value yang baik, kan berarti kan saya harus mempunyai sistem delivery value yang baik pula gitu. Nah disitu ada dipelajari mengenai service value system ya. Dan pada saat pembuatan back practice dan segala macam solutionnya, pendekatan kita untuk memberikan solusi yang baik bagi organisasi dan mendelivery value itu dengan baik. Biasanya mereka punya empat dimensi yang biasanya akan dibahas. Jadi pada saat semisal kita bicara, saya ingin mendelivery value kepada customer saya. Kadang kita berpikirnya adalah langsung, oh yaudah berarti kita pakai aplikasi aja. Ada pikiran kayak gitu. Padahal kalau kita bicara mengenai suatu layanan yang baik, itu kan terdiri dari sisi people-nya, dimensi people. Kedua itu adalah dimensi proses misal. Tiga adalah teknologi. Dan yang keempat biasanya adalah partner. Karena kalau kita bicara mengenai layanan, kayaknya kita nggak bisa berdiri sendiri ya. Kadang tentu saja disupport oleh komponen-komponen yang ada di dalam organisasi kita atau eksternal organisasi kita. Oke oke oke. Nah bedanya apa nih Mas Arfon? Kalau organisasi ya udah pakai software aja sih kelar gitu ya. Pakai software aja kelar gitu ya. Secara fundamental seperti ini. Kembali lagi ke tiga dimensi tadi. Ada dimensi teknologi, ada dimensi proses, ada dimensi people, dan juga ada dimensi yang lainnya. Nah kalau orang yang sering saya temui pada saat misal kita berdiskusi entah itu dalam konteks konsultennya. Mereka itu langsung menunjukkannya itu adalah langsung aplikasi Mas Ari. Ya. Entah itu mereka pakai Jira, ITSM misal kan ada. Dan saya juga pernah pakai. Terus ada juga yang manajer engine misal. Atau mereka nge-develop aplikasi mereka sendiri gitu. Pendekatan mereka itu kadang terlalu fokus terhadap aspek teknologinya. Ini saya sering temuin itu di perbankan seperti itu. Karena mereka modulnya cukup besar ya. Jadi kadang ada beberapa yang, udah kita pakai software ini aja. Delivery dan prosesnya itu jadi masalah. Nah penggunaan hanya sekedar software aja, itu membuat beberapa dimensi itu tidak di-manage dengan baik. Contohnya apa? Contohnya semisal ini. Saya menggunakan Jira ITSM semisal. Kan ada beberapa sistem-sistem yang ternyata kalau kita mau konekin dengan internal prosesnya kita, itu harus dimodifikasi tuh. Entah itu dimodifikasi kitanya harus mengikuti proses yang ada di dalam aplikasinya, ataupun sebaliknya. Dan beberapa platform itu tidak mengizinkan untuk prosesnya mereka itu dirubah. Sesuai sama nisnya kita. Sedangkan tadi delivering value kan dimensi seperti people-nya, berarti kita harus nyediain. Sisi lain adalah prosesnya. Bagaimana menghubungkan antara proses yang ada di dalam aplikasi tersebut ya, dengan internal prosesnya kita. Itu jadi cukup kendala sih di beberapa organisasi. Dan sering sekali saya lihat curhatannya, biasanya adalah IT departemennya lah, entah itu di perbankan dan seterusnya. Mereka udah beli aplikasi udah bagus-bagus ya, tapi ternyata delivery-nya tuh nggak nyampe ke user. Karena udah terlalu kompleks dari awal dengan satu tools yang bener-bener lengkap sih, lengkap sih Pak. Tapi tadi kalau kita bicara mengenai solution kan nggak cuma bicara mengenai... Delivery yang dimaksud kayak gimana Pak? Biasanya adalah seperti apa sih? Seperti contohnya ya, misal user, kalau saat ini misal komplain via apa? Misal via ticketing semisal ya kan. Terus kalau setelah ticket itu masuk, bagaimana mereka menghubungkan dengan internal prosesnya mereka? Mekanisme monitoringnya gimana? Terus siapa yang melakukan hubungan dengan divisi lain seperti apa? Banyak yang mereka lemah di... Menghubungkan antara teknologinya dengan proses yang ada di internalnya. Iya, iya. Berarti kalau kita hubungkan gitu ya, berarti ITIL ini mendukung di prosesnya ya? Sebenarnya di empat komponen ini tentu saja. Nah, pada saat kita bicara mengenai ITIL, kita dipaksa untuk memahami bahwa pada saat misal saya ingin mendeliver value, saya harus memikirkan aspek people-nya seperti apa, role yang dibutuhkan apa saja. Berarti jangan cuma pakai teknologinya aja ya? Jangan pakai teknologinya aja. Oke, harus pakai empat dimensi tadi. Empat dimensi tadi. Termasuk di dalamnya mungkin ternyata proses ini sepertinya kita bisa partnership dengan vendor lines misal. Jadi kata-kata ITIL, salah satu komponennya adalah mungkin di beberapa kasus ada sebagian proses layanan yang kita pakai pihak ketiga. Yang nggak dilayani di internal. Nah, kalau bicara langkah nih ya, kalau organisasi atau perusahaan dia pengen ITIL nih, Pak Karpong. Sebenarnya langkahnya gimana sih step-stepnya gitu loh? Untuk supaya dia berhasil gitu, gimana Pak? Kalau kita menganggap ITIL sebagai suatu temuk, itu sebenarnya bukan seperti instruksi yang Anda kalau mau melakukan delivery layanan yang baik kepada user, itu listnya adalah ini, 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 habis itu jadi satu paketan yang bisa Anda lahap semuanya. Sebenarnya nggak. Nah, pada saat misal kita mempelajari ITIL, kita dipaksa untuk memahami beberapa best practice, best practice yang tersedia. Mungkin sekitar 34 best practice yang ada. Nah, dan kita anggap itu sebagai kumpulan obat-obat yang bisa kita gunakan untuk masalahnya kita, jadi delivery layanannya kita. Nah, apa yang bisa kita gunakan? Itu sangat tergantung dari masalah yang kita, kita punya ya, misal. Resepnya kita harus belajar sendiri ya. Di ITIL, dia menyediakan list of best practice yang bisa kita gunakan sesuai dengan masalah kita. Tapi secara awal adalah step-step apa sih yang harus dilakukan organisasi pada saat dia pengen mengimplementasikan framework ini di dalam organisasinya dia. Yang pertama sebenarnya adalah fokus dulu sih sebenarnya, pilih. Kira-kira mana yang mau kita perbaiki, misal. Ya, goalnya apa? Goalnya kan macam-macam sih. Ada beberapa organisasi yang fokusnya adalah saya ingin melakukan efisiensi terhadap layanan IT. Karena ITIL memang secara terbukti memang dia decrease sampai 47% cost efisiensi untuk layanan. Jadi, menurut klaimnya ITIL ya, setiap organisasi yang pakai framework-nya dia itu bisa menurunkan efisiensi sampai dengan 47%. Kan ada beberapa yang, oke kami fokusnya adalah ke value delivery, misal. Oke, jadi yang pertama adalah kita coba definisi dulu fokusnya. Terus selanjutnya gimana, Pak? Atau lebih spesifiknya adalah kadang saya ingin spesifik layanan mana nih yang mau kita urusin, misal. Ya, maksudnya masih dalam fokus itu. Masih dalam fokus itu. Kadang kan ada beberapa organisasi yang pak call-nya kami itu sebenarnya adalah malah lebih ke deployment application. Itu delivery value-nya yang ingin kita anggap ini kayaknya cukup bermasalah, misal. Nah, kita ingin benerin itu dulu. Atau setelah udah ditentukan fokusnya, kadang bisa 1, 2, atau bisa banyak banget komponen yang ingin dijadikan sebagai goal-nya. Nah, kedua adalah melakukan namanya sebenarnya adalah gap analysis. Berupa mengukur maturity level-nya. Oke. Gap analysis ya? Gap analysis-nya. Biasanya kita anggap maturity level di ITIL lah. Sehingga kita bisa ngukur nih. Dan ini juga dilakukan di BUMN. Oke. Jadi untuk melihat bahwa dia tata keluarnya seperti apa, layanannya seperti apa, beberapa ada yang melakukan maturity terhadap governance-nya pakai COVID. Dan di sisi layanan, ada yang mereka menggunakan ITIL. Untuk mengukur sekarang itu posisinya di mana sih? Di ITIL juga ada gap analysis, ada maturity-nya juga? Ada maturity-nya juga. Oke. Sehingga kata-kata, saya mau ke sini, ke sini itu yang mana, itu cukup klil di situ. Oke. Setelah gap analysis? Nah, setelah gap analysis, biasanya dari situ akan dibuat rencananya, semisal. Kan udah kelihatan gap-nya seperti apa. Oke. Kita udah mempersiapkan untuk mencapai gap tersebut, semisal apa yang harus kita siapkan. Perencanaan seperti apa. Setelah itu, setelah kita udah merencanakan, ada proses implementasi dan penentuan matriksnya. Dari layanan-layanannya. Oke, penentuan matriks ya? Ya, matriksnya kan macam-macam. Kadang ada beberapa yang, oh saya ingin matriksnya adalah lebih detail. Kayak saya sama layanan, contohnya incident handling. Berarti kan kita akan melihat, kira-kira incident itu di handle paling lama berapa. Oh, SOP-SOP-nya juga di situ? SOP-SOP, biasanya sih sebenarnya kalau bicara mengenai matriks di layanan, itu jatuhnya adalah ke matriks yang udah bentuk output yang real sih, mas. Misal, berapa sih jumlah, berapa banyak respon timenya, semisal average respon timenya berapa. Sampai kalau di beberapa kasus, sampai bisa menentukan sebenarnya cost untuk setiap tiket itu berapa. Itu benar-benar diperhitungkan secara liru. Ada beberapa porsi yang sangat besar, kadang mereka menggunakan pendekatannya adalah, matriksnya malah matriks HR. Misalnya kalau beberapa brand yang dia punya hampir 1000 engineer gitu ya. Dia sampai mengukur tune over dari engineernya itu seberapa banyak. Karena itu jadi... Oh, concern ya? Jadi urusannya HR ya? Dan concernnya IT juga. Karena pada saat tune overnya cukup tinggi, berarti sistem layanannya kita yang dianggap kurang bisa mengakomodir needs-nya mereka. Sehingga mereka malah tune overnya cukup tinggi. Jadi biaya ya? Jadi biaya juga. Bukan revision malah? Malah nambah-nambah juga. Oke. Setelah itu ada... Sisanya adalah continue improvement sih. Karena saya rasa pada saat kita udah bilang matriksnya udah ke-achieve nih. Mungkin di circle selanjutnya, di iterasi selanjutnya, needs-nya bisnis itu kan pasti akan tumbuh gitu kan ya. Oh, berubah lagi. Berubah yang dulunya mintanya, aku mintanya value segini. Terus market berubah, value-nya naik. Tadinya 5 jam jadi 12 jam gitu ya. Berarti kita menyesuaikan lagi gitu. Lebih ke sana sih sebenarnya. Secara makhluk sebenarnya seperti itu. Tapi lebih detailnya lagi nanti akan dibahas juga di IDR. Oke, jadi kalau boleh kita resumekan nih Mas Arfan. Tadi yang pertama adalah fokusnya dulu ditentukan. Yang kedua, terus gap analisanya gitu ya. Terus kemudian yang ketiga tadi... Biasanya adalah planning dan strategi untuk achieve goal tersebut misalnya. Dari gap analisisnya. Perencanaan gitu ya. Terus kemudian matriknya. Ya implementasi, pada saat implementasi biasanya kita udah menentukan matriksnya sih. Implementasi dan juga matrik-matriknya. Matriknya. Terus ya habis itu monitoring. Continue improvement. Monitoringnya berapa lama Mas Arfan? Maksudnya dalam kurun berapa lama sih sebetulnya layanan itu biasanya harusnya... Kayaknya udah tiga tahun ya nggak ada continual service improvement. Ada saran nggak atau memang ada evaluasi nggak sih dari ITIL itu? Itu sebenarnya tidak sedetail itu sih Mas. Tapi yang penting adalah terdefinisi dan terrencana sebenarnya. Ada beberapa organisasi yang monitoringnya bener-bener lifetime, real time semisal. Dan proses evaluasi ada dilakukan per minggu. Bahkan per minggu buat kadang ada beberapa seperti itu. Sekali lagi itu sangat tergantung dari karakter dari layanan yang ada semisal. Dan kalau udah bicara mengenai layanan kan kadang kita bisa melihat ya layanan ini tuh sebenarnya populasinya itu berapa sih penggunanya. Dan itulah yang menentukan resiko layanan tersebut. Misal kita perlu konsennya berapa lama monitoringnya. Dan evaluation. Oke. Tapi itu kan sudah dilakukan ya langkah-langkah itu tadi ya gitu. Nah ukuran keberhasilannya sebetulnya apa Mas Arwan? Yang selain efisiensi? Efisiensi biasanya matrixnya banyak. Yang pertama mungkin dari sisi cost, tadi efisiensi, efisiensi waktu. Terus juga ada yang beberapa melihatnya adalah dari sisi kualiti. Biasanya kualiti yang sering kita dapatkan adalah kepuasan customer yang naik semisal. Itu. Terus beberapa juga mengukurnya dari sisi performansi semisal. Pada saat semisal kita lihat organisasi ini punya layanan ini nih. Performance-nya dia itu bagus semisal. Dari sisi penanganan CD-nya itu cepat semisal. Dan dalam bentuk metrik angka ya Mas ya. Atau tadi yang kita bisa menggunakan HR sebagai pendekatan bahwa Oh di engineer itu ternyata mereka cukup, Survey kepuasannya ternyata cukup naik. Karena proses yang ada di dalam delivery layanan di IT Division. Oke. Berarti nggak cuma efisiensi aja ya? Cukup banyak sebenarnya. Tapi ITL-nya itu bisa dipakai untuk eksternal nggak sih sebetulnya? Untuk eksternal itu... Maksudnya untuk melayani customer eksternal gitu. Iya benar. Kata-kata user itu sebenarnya adalah IT itu kan di beberapa organisasi banyak yang dia melayani internal user. Tapi juga secara profesional juga dia melayani external. Jadi kata-kata user itu sebenarnya either itu internal ataupun eksternal. Oke. Kayak layanan vendor gitu ya. Service layanan servicenya itu gitu ya. Itu bisa juga pakai layanan mereka menentukan layanan SOP segala macam itu pakai ITL bisa? Posisinya adalah kalau di organisasi semisal anggaplah kita di company ini gitu. ITL itu belajar bagaimana cara kita untuk memanage layanan. Nah kata-kata layanan itu kan ada yang dari internal. Oh secara general bisa juga untuk eksternal ya. Digunakan untuk kepuasan misalnya customer yang... Customer yang keluar semisal. Tapi kalau kita bilang eksternal itu kan ke customer-nya kita. Tapi kita sebagai di division itu kan punya partner. Misalnya partnernya kita adalah mungkin ISP, cloud service provider. Atau bahkan di beberapa organisasi, mungkin di organisasi besar kadang partnernya itu adalah call center gitu kan. Tetapi kan user itu kan asumsinya adalah walaupun kita pakai external call center, mereka akan memandang ini sebagai layanannya kita. Jadi di ITL kita juga belajar itu. Karena pendekatan yang lebih real selain ISO 20 ribu gitu. Itu kan adalah ITL ya dengan ITSM-nya dia. Nah kalau ITL ini ada sertifikasinya ya Mas Arvan ya? Nah manfaatnya apa sih kalau para IT pro gitu ya punya sertifikasi itu ya menurut pandangannya Mas Arvan? Apa aja manfaatnya? Secara fundamental tuh oke sertifikasi itu as a people thing sebenernya kan. Cuman lebih dari itu sebenernya adalah fundamental bagaimana kita bisa nge-deliver layanan dengan baik ke customer. Nah di ITL kita belajar itu ya. Baru pada saat semisal kita memahami ITL secara fundamental tadi semisal. Kita bisa nge-deliver layanan yang baik ya kepada customer-nya kita. Nah tapi kan semua itu tuh nggak, kadang di beberapa kasus itu nggak terlalu kepake. Semisal kalau Sani kita hanya bicara oh saya bisa melakukan ini tapi tidak ada sertifikasi. Jadi bentuk legal dari kita meyakinkan orang lain bahwa kita bisa membantu organisasi untuk bisa memberi value delivery system yang baik. Semisal efisiensi terhadap layanan yang ada. Ya bentuk legalnya adalah kita sertifikasi ITL. Oke jadi secara legal mampu gitu lah ya. Mampu gitu. Tapi Mas Arvan kalau misalnya kan banyak ya suka ada tender-tender gitu. Nah ITL itu posisinya dimana? Apakah dibutuhkan atau memang hanya pendamping aja gitu? Sangat dibutuhkan kok sebenernya. Tapi sekali lagi itu tergantung dari tipe tender yang ada ya. Kalau paling gampang adalah coba lihat di RPSCE. Biasanya di requirement-nya itu ITL cukup banyak di... Oh jadi cukup banyak permintaan. Permintaan. Oke berarti untung lumayan besar ya kalau pemegang sertifikasi itu ya. Dan sekarang itu kan Indonesia sudah sangat mulai maju ya. Kayaknya sama komplainsis, sudah mulai ada ISO 27001. 27.000 yang lainnya semisal ya family. Terus juga ada ISO 20.000. Nah itu juga menjadi jaminan bahwa dalam posisi perusahaan aja butuh sertifikasi. Apalagi di level individu ya untuk mensupport organisasi gitu. Oke. Nah kalau dari level organisasi nih Mas Arvan. Tadi kan secara personal gitu ya. Kalau secara organisasi ini selain ya organisasi itu punya staff gitu ya. Dia bisa ikut tender. Kira-kira apa aja ya maksudnya? Ini saya mau mensertifikasikan tim gitu ya. Buat apa ya? Manfaatnya apa ya? Itu kan satu pertanyaan yang sering ditanyakan di HR atau organisasi gitu. Untuk apa saya ngirim orang untuk... Apa manfaatnya untuk organisasi gitu? Ya kembali lagi sebagai suatu framework ya yang berisi best practice dalam implementasi layanan di organisasi kita ya. Manajemen layanan IT di organisasi kita. ITAL datang dengan pengetuan bahwa pada saat kita implementasi ITAL itu membuat organisasi ini secara kepuasan customer akan naik. Pertama, kemungkinan untuk efisiensi dari sisi kos layanan IT juga akan turun. Dan memberikan gambaran ke bisnis lain bahwa oh organisasi ini udah implement based on pendekatan ITAL semisal. Image-nya bagus gitu ya. Image-nya bagus. Tapi lebih ini lagi adalah langsung ke sertifikasi ISO 20.000 sebenarnya. Karena kan ITAL itu kan adalah framework untuk melakukan ITSM semisal. Tapi apakah organisasi tersebut itu certified untuk implementasi ITSM-nya? Nah biasanya diarahkannya adalah ke ISO 20.000. Oke, nah berarti kalau boleh disimpulkan banyak banget ya dari manfaat dari organisasi untuk implementasi ITAL ini ya. Jadi mulai dari bagaimana nanti dia dipandang sama partner-nya gitu ya, sama industri gitu ya. Sampai dengan mungkin kepuasan dari layanannya di internal gitu. Terus produktivitasnya bagus gitu ya. Tapi ada ini nggak sih Mas Arvan, ada framework lain yang setara gitu yang ya boleh deh pake selain ITAL gitu. Ada nggak yang? Ada beberapa komponen yang memang porsi komponennya itu ada di COVID semisal. Jadi ada intersepsi antara COVID dengan ITAL. Oke. Tetapi memang ITAL lebih banyaknya adalah ke aspek layanan semisal. Dan cukup relate sama ITSM-nya ISO 20.000. Oke. Jadi walaupun semisal, anggaplah semisal saya pake COVID gitu ya. Terus saya mau ISO 20.000 semisal. Ya mungkin ada beberapa komponen yang harus saya persiapkan. Jadi kalau sifatnya adalah yang menyamai, lebih tepatnya adalah hanya intersepsi aja ya. Ada beberapa komponen di dalam ITAL yang ada di dalam COVID. Oke. Tapi kalau dari sisi layanan, saya sarankan sih mengarahnya adalah ke ITAL. Oh, jadi belum ada yang head to head sama ITAL ya? Oke. Nah kalau pertanyaannya nih Mas Arvan, ITAL ini kan sudah dikenal 30 tahun ya gitu. Tetapi kenapa sih orang kadang masih yaudahlah seadanya aja gitu. Ngelola IT ya apa namanya, yaudah gitu. Nggak ada improvement gitu kan. Itu kenapa ya? Maksudnya organisasi itu masih berpikir seperti itu kenapa Mas Arvan? Faktor yang sebenarnya membuat kenapa IT itu cukup stagnant di situ gitu. Ya, kayaknya nggak perlu lah gitu. ITAL gitu. Ada beberapa pandangan kayak gini sih Mas. Bahwa kayaknya saya nggak harus perlu training macam-macam tentang konseptual dan framework mengenai ITSM-nya misalnya. Nggak usah pakai ITAL misalnya. Saya tinggal beli aplikasinya saja gitu kan. Karena gini Mas Arvan, fenomenanya, bukan fenomena sih, baru-baru ini aja gitu ya. Kita kan tak kenal bahwa startup tuh banyak banget bertumbuhan gitu ya. Akan tetapi, jarang dari mereka tuh justru melakukan peningkatan skill di area-area seperti COVID, ITAL gitu. Mereka fokus hanya nyari investor, nyari ini, nyari itu. Ya, viral gitu. Nah, sebetulnya seberapa relevan sih? Maksudnya kan berarti kan, wah ini bisa juga loh tanpa ITAL nih, hebat gitu ya. Itu gimana memandangnya Mas Arvan? Kalau saya percaya bahwa organisasi memang ada fase-fasenya sih Mas. Oke. Jadi ada... Mungkin boleh awal-awal begitu gitu ya. Awal-awal kadang, awal-awal itu kan pasti kita mencoba untuk kalian prioritas ya. Startup biasanya kaitannya sama funding, investment, benerin bener-bener model bisnis. Sampai momen dimana customer-nya dia udah banyak, maka disitu kan muncul... Kualahan. Kualahan, ada insiden, udah mulai. Dan itu cukup mempengaruhi value-nya dia sebagai organisasi. Oke. Jadi pada saat kita merasa ada simpen-simpen tadi, misal disarankan ya, kita udah harus punya knowledge-nya. Oke. Bisa menghandle masalah tersebut. Oke. Jadi saya tidak dalam posisi apakah harus tiba-tiba harus belajar ITAL. Tidak selalu juga seperti itu ya. Kembali lagi ke prioritas organisasi. Tetapi adanya ITAL itu menjadi obat yang bisa kita gunakan. Kalau kita melihat ada simpen-simpen yang kayaknya delivery layanannya jelek. Misal, development aplikasinya mungkin terlalu lama. Oke. Terus, kepuasan user internal terhadap layanan IT mungkin turun. Terus, di beberapa kasus mungkin secara matriks, misal aplikasi di Google Play-nya kita banyak yang bilang error-error. Itu sebenarnya adalah bentuk simpen bahwa kita itu memang ada masalah di delivery layanannya kita. Oke. Berarti boleh dibilang gini nggak, Mas Harvan? Jadi, startup-startup ya bolehlah nyari punya uang gitu ya, dapat investor gitu ya. Tapi seraya waktu berjalan, kan mereka butuh keberlanjutan ya? Keberlanjutan. Untuk bisa mempertahankan kualitas-kualitasnya tadi gitu ya. Nah, untuk bisa mempertahankan itu ya, baiknya mereka menggunakan ITAL sebagai pendekatan. Seperti gitu ya, boleh ya? Betul. Oke. Dan juga jangan berpikir bahwa ITAL itu hanya dikhususkan untuk lakai big company, harus pakai, harus apa, selalu pakai pusat besar gitu ya. Bisa aja sebenarnya yang kecil, sebenarnya bisa. Kan sekali lagi, best practice tadi itu kan pada saat kita lihat ITAL sebagai kumpulan best practice ya, kita bisa mengambil beberapa yang relevan dengan kita punya masalah, yang sesuai sama kebutuhannya kita. Lebih kesana sih sebenarnya. Jadi jangan berpikir bahwa saya semisal mungkin company-company kecil, atau pak saya masih di levelnya kayaknya masih di BPL, semisal BPL saya juga nggak gede-gede amat, terus membuat bahwa nggak usahlah kita belajar mengenai ITAL, nggak juga sebenarnya. Oke, oke. Tantangan terbesarnya apa nih Mas Arfan? Ketika ITAL, ketika layanan sudah diimplementasikan, yang paling sering gitu ya ditemui ya case-case-nya apa, dan bagaimana keberlanjutannya, paling besar tuh tantangannya ada nggak sih Mas Arfan? Yang sering terjadi sebenarnya adalah, paling utama malah di level principle sebenarnya. Jadi dalam posisi ini adalah, di ITAL itu kan datang dengan pendekatan bahwa harus ada beberapa prinsip yang harus diikuti sama kita sebagai organisasi. Yang pertama adalah kaitannya sama delivery value yang baik, semisal. Nah itu kan kadang antara IT department dengan business owner kan kadang punya view yang berbeda. Saya pengen deliver value yang baik, tetapi mungkin dari sisi business owner-nya, fokusnya adalah benar-benar ke full efisiensi dan tidak mengutamakan teknologi sebagai salah satu komponen. Nah, di bagian itu yang sering jadi isu juga ya. Di beberapa industri, misalnya. Engagement mereka ke stakeholder itu nggak kenceng. Sehingga implementasi tentang best practice-nya itu seperti apa itu. Berarti ya kita kurang teguh gitu ya, untuk bisa mengimplementasikan prinsip-prinsip di ITL tadi gitu ya. Sehingga ya sepele aja, ini ada rules ini gitu, ah udah biarin aja gitu. Seperti itu tantangannya ya. Atau kadang juga tadi, komitmen ke 4 dimensi ini. Kita beli teknologinya, orangnya nggak ada. Atau orangnya udah ada, terus teknologinya udah ada, tetapi untuk nge-push proses itu sesuatu yang kadang harus dihubungkan dengan divisi-divisi yang lain yang kadang tidak selalu bisa bisa diintegrasi secara smooth gitu. Oke, jadi ada berhubungan dengan organisasi divisi gitu ya, atau departemen yang punya ego gitu ya? Asalnya nggak mau lah Mas Sarvan, itu gimana tuh Mas Sarvan? Selesaiannya gimana kalau ketemu itu? Ya memang harus kembali lagi ke prinsip sih. Pada saat misal hal-hal yang dibawa itu tidak berlawanan ya dengan prinsip. Bagi saya berarti ego tersebut harus dibuang. Buangnya adalah ditabrakan dengan prinsip yang ada gitu. Oke, oke. Menarik nih Mas Sarvan tentang ITL. Ya mungkin ini jadi pembicaraan pertama ya yang terkait dengan ITL. Next-nya mungkin kita akan coba lebih banyak bahas tentang bagaimana sih strategi-strategi layanan yang paling bagus untuk mungkin untuk organisasi tertentu gitu ya. Kan Mas Sarvan tuh banyak nih ya pengalaman di waktu mengajar gitu kan. Nah mereka ada masalah-masalah tertentu nih misalnya di pemerintahan, di rumah sakit tuh ini loh gitu kan. Mas Sakit ini karakternya, bagging seperti ini. Ya solusinya tuh ini loh gitu ya. Nah nanti kita mungkin lebih bahas ke area sana Mas Sarvan. Lebih spesifik ya. Menarik sih Mas. Menarik ya Mas ya. Siap. Oke terima kasih Mas Arvan waktunya. Terima kasih Mas. Sampai disini edisi ITS ProShub kali ini. Bersama saya Risti Hadi. Sampai jumpa di ITS ProShub berikutnya. ITS ProShub, certified, competent, successful. Sampai jumpa di ITS ProShub.